Cek mic 1, 2, 3, cek mic 1, 2, 3 Juru Tama Masak Populer Renata Muluk mengapresiasi program asistensi rehabilitasi sosial atensi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Kemensos. Hal tersebut disampaikan sosok yang akrabisapa Chef Renata itu saat menjadi bintang tamu acara workshop memasak dan motivasi yang dilakukan di Sentra Kreasi Atensi Balai Karya Panggudi Luhur, Bekasi Jawa Barat, Minggu Siang. Sebelum mengisi acara, Renata dan pesohor Raffi Ahmad turut mendampingi Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang memantau kios-kios binaan penerima manfaat atensi dari Kemensos. Pada acara itu, Renata juga memamerkan ketampilan memasaknya dengan menghidangkan sei sapi dan ayam serta berbagi cerita mengenai pengalaman jatuh bangunnya membangun karir kepada para penerima manfaat atensi. Saya juga setuju lah sama konsepnya untuk membantu orang itu ya orang harus benar ditrain, mereka harus punya percaya diri, mereka harus punya skill. Jadi orang itu enggak cuma minta atau butuh rasa, mereka harus benar tahu mereka mau melakukan apa di hidup ini, mereka harus punya perbas, harus punya perubahan. Dan ini semuanya ditampung di tempat ini dan agak sustainable seperti ini sih keren sih saya, lumayan. SKA Balai Panggudi Luhur merupakan wadah pembinaan kewirausahaan dan vokasional bagi masyarakat marginal yang diresmikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Februari silam. Dukungan pembinaan kewirausahaan dari Kemensos juga diselenggarakan di Sentra Kreasi Atensi, Balai Disabilitas Ciyung Wanaraci Binong, Kabupaten Bogor, dan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Kemanggung, Jawa Tengah. Dari Bekasi Jawa Barat, Rauf Adipati Julius Alvin, Kantor Berita Antara Mewartakan.